hai oke gua bahas ini basi apa enggak tapi bahas aja lah itu-itu Pituber ya kan video gue tentang Pituber enggak ada yang pernah ada yang rame cuman ya kenapa entah gua bahas karena lucu semua gitu kan pertama kita nonton dulu video ini yang udah main Facebook dulu kumah tahu banget ya kan pada kita dengarkan people VR nih apa singkatan apa ya Hai people fr fr singkatan apa gua enggak tahu fr singkatan apa pay to go si desain orang-orang yang membayar untuk melihat ini oke ya kan kalau fr itu atau singkatan dari apa maksudnya gitu ya kan gitu nah nah ini nah untung aja lagu sini kopi rek oke jadi sedikit informasi aja yang dalam video tersebut itu seorang fitu bertailan namanya dakapo dia kalau nggak salah waktu itu lagi nyanyi lagu Sinunoga Iwa aduh siapa lagi namanya aja Sinunoga Iwa Fuji Kaze atau siapa itu gua lupa ya kan terus ini banyak banget ya kan diparodikan sama tiktokers ataupun juga konten kreator untuk jatuhnya sih ngindir ya kan nyatuhnya ngindir kalau cuma ngelihat karakter gerak-gerak gitu aja bayar gitu kan dan gue bilang ada apa namanya ada yang klarifikasi ya kan ini dari grup ya sebenarnya isinya pelawat doang ini itu berposting universe VPU ya kan full konteks ya kan ini ini ya kan ada yang bilang harus bayar 300 ya kan 300 bat-300 bat-300 bat-900 sekitar 140 ribu-130 ribu ya enggak ya 130-an pokoknya 134 ribu gitu kan dan sebenarnya ya untuk nonton yang ini tadi itu untuk nonton performanya itu gratis sebenarnya karena itu kan lagi event-event itu kan banyak event-event lainnya ya masuk ke acara nah event-eventnya itu bukan event nonton ini ya tapi semua apa fasilitas yang ada di situ mereka harus bayar jadi sekali masuk bayar nikmati semuanya nah kebetulan salah satu apa namanya hiburan yang ada di sana itu mungkin ya ini nih ya ada pertunjukan dari si VTuber ini jadi jatuhnya ya dianggap gratis ya kan karena salah satu bukan gratisnya gratis karena salah satu dari acara aduh gimana ya performanya ada di event tersebut wah susah juga gue bahasanya ya ya agak gampang gini kalau keancol atau kedupan gitu kan kedupan lu kan bayar sekali nikmati semua wahana gitu kan ini salah satu wahananya gitu loh ngerti kan ya gampang aja kalau udah ngerti gitu kan jadi kalau dibilang dibilang mahal enggak juga ya kan toh kalau dipikir-pikir ini kan bukan konser ya kan lalu juga mungkin terlalu ngebandingin kalian terlalu ngebandingin sama apa VTuber-VTuber agensi-agensi rangsasa by the way gue gak tau ya Dakapo ini dari agensi mana serius gue gak tau gitu dari agensi mana cuman kalau bilang karakternya itu bener-bener bisonen banget ya boleh karakternya cakep ya boleh ya bahkan targetnya kan cewek soalnya di video yang gue tonton itu kan sampai cewek bawa leksik terak teriak gitu kan dan lain-lain gitu kan jadinya ya it's okay cuman jadi masalah kan ini VTuber kena banget ya kan dia gak salah apa-apa jujur aja dia gak salah apa-apa gitu kan gampangnya jadi gue star apa-apa salah satu wahanan event tersebut gitu kan gue bukan yang mau belain ya cuman gue gak mau aja gitu kan jadinya komunitasnya kayak gini kan udah kayak komunitas mobil regen anjir gitu suka banget gitu ngegoreng-goreng apa aja gitu kan yang kayak gini kan digoreng ya kan ada wih kayak gini digoreng jadi masalah ini VTuber Thailand ya kan gak gak tau agensinya apa gue ini ya kan lo anjir mau ngegoreng ya goreng yang lokal-lokal aja lah kan tuh hobiin ngapain yang jauh-jauh kan yuk lo harus nanti gue harus baca bahasa inggris mana ngerti gue lo nyuruh gue baca bahasa inggris untung aja ada yang mempersingkat full konteks dari drama Dakapo VTuber Thailand dia konser itu dia gratis dan satu gues tuh satu gues di chaff chaff ini mungkin nama eventnya bayar 9 dolar tuh buat masuk chaffnya bukan untuk nonton dia doang kayak tadi itu gue dibilang belain atau apa-apa kalau mau cari aman ya terus juga bahasnya telat lagi kan gue bikin video jam 2 pagi jam 2 pagi orang tidur ya kan gue bikin video klarifikasi lo yang klarifikasi untuk lupa anda itu gue kan gue juga moderator liat live dia juga bukan lagi dibayar MCRWIS see you next time guys